Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat traktors Apa kabar? Semoga makin sehat Makin keren Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Air over hydraulic Di sistem Pengereman Unit XCMG LW300KN Untuk sumber angin Pada sistem pengereman Pada unit itu didapati Dari kompresor Dimana kompresor udara ini Diputar oleh engine Melalui sambungan Bell dan pulley Nah disini juga Lubrikasi pada kompresor Didapati dari main galeri Untuk sistem pengereman Pelumasan Nah sumber angin Yang digunakan Atau yang dihisap oleh kompresor Ini didapati Dari Air system Atau keluaran dari Air cleaner Ini Sebagai Saluran masuk Lalu Dihisap Dan Dikompresikan Oleh kompresor Ini Output Jadi ini Outputnya Yang nantinya Masuk Ke Tank Udara Air tank Tapi Sebelum masuk Ke air tank Disini Melalui Air regulator Nah setelah Dari Air regulator Atau Pengatur Pengatur udara Lalu masuk Ke Air tank Atau Tengki udara Oke ini Air tanknya Atau tanki udara ya Nah Air Regulator disini Atau pengatur udara Berfungsi untuk Mengatur Atau membatasi Tekanan udara Yang masuk Kedalam Tengki udara Sesuai Settingan Dari Air regulator Nah disini juga terdapat Air pressure ya Air pressure Suite Yang berfungsi Untuk Menginformasikan Berapa besar Tekanan Udara di dalam Tengki Yang nantinya Di informasikan Ke monitor panel Yang ada Di Cabin Dari Tengki udara Disini Selanjutnya Pressure Angin Ini akan Diarahkan Ke Brick Fallup Dan Ke Hand Brick Fallup Atau Rem parkir Atau Rem tangan Ini ke Hand Brick Fallup Ketika Brick Fallup Digunakan Maka Keluarannya Akan Terbagi Dua Ini Masuk Ke Brick Chamber Depan Dan Belakang Untuk Supply Dari Hand Brick Fallup Atau Rem parkir Ini ya Nah ini Masuk Ke Hand Brick Fallup Untuk Pengereman Pada Bagian Depan Yang Menuju Ke Brick Chamber Atau Biasa Disebut Boaster Brick Pressure Angin Ini Hanya Sampai Ke Brick Chamber Nah setelah Itu Piston Mendorong Oli Yang Selanjutnya Menuju Ke Piston Brick Ketika Brick Fallup Atau Rem kaki Digunakan Maka Keluaran Anginnya Terbagi Dua Ada Ke Boaster Brick Depan Atau Brick Chamber Dan Ke Boaster Brick Belakang Nah udara Ini Hanya Sampai Ke Brick Chamber Yang Selanjutnya Di Dalam Brick Chamber Mendorong Piston Piston Pada Boaster Nah Disini Oli Oli Karena Di Boaster Brick Itu Sebagian Setengahnya Menggunakan Angin Sebagian Atau Setengahnya Menggunakan Brick Yang Selanjutnya Pressure Oli Tersebut Diteruskan Ke Piston Brick Pada Brick Pad Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Ini Nantikan Video Saya Selanjutnya Jangan Lupa Komentar Jika Ada Masukan Dan Silahkan Dibagikan Jika Bermanfaat Salam Go Traktor Skew Terima Sampai 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 Sampai